Tindakan brutal yang saya mengutuk keras Tidakan teror itu ingin menimbulkan rasa takut agar orang bisa dibungkam, orang bisa dihentikan untuk melakukan pemberatasan korupsi Saya sudah perintahkan dari Polda untuk tim khusus, nanti di backup terima beskoli juga Di negara Indonesia, kawan-kawan Polisi masih mencari pelaku teror air keras kepada Novel Baswedan, penyidik senior KPK Rekaman CCTV di sekitar lokasi juga sudah disita polisi untuk mencari pelaku penyerangan Kuat dugaan, penyidik senior KPK ini telah dibuntuti selama satu bulan dan pelaku menemukan celah paling aman untuk menyerang saat Novel selesai ibadah sholat subuh di dekat rumahnya Hingga saat ini motif penyerangan Novel masih gelap, walau banyak isu dan bisik-bisik beredar Yang pasti, Novel terlibat dalam penyidikan sejumlah kasus besar dan jumbo yang dibongkar oleh KPK Dan saat ini Novel sedang memimpin tim penyidikan kasus skandal mega korupsi proyek IKTP Bagaimana serangan air keras ini bisa menimpa Novel Baswedan Dan mengapa yang menjadi target adalah penyidik ini Berikut penelusuran tim realitas Terima kasih telah menerima 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 kasih telah Beginilah suasana Jalan Deposito, Kelurahan Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Komplek Rumah Novel Baswedan pada hari Jumat 13 April 2017 atau tiga hari pasca penyerangan penyidik senior KPK ini. Beliau gak sempat ngomong apa-apa, maunya bawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit saya disiram orang dengan air keras, beliau mengerang-ngerang aja. Jadi gak sempat bilang apa-apa, jadi kok dalam kondisi yang kesakitan, saya kira dia gak mungkin lah ngomong apa-apa. Dari data yang dihimpun tim realitas di lokasi kejadian, Novel Baswedan memang rutin mengerjakan sholat subuh di Masjid Jami Al-Ihsan, yang berada di kompleks perumahan ekskaryawan Bambu Bidaya ini. Selasa pagi itu, sekitar pukul 4 lebih 45 menit, Novel Baswedan sholat berjamaah di Masjid. 15 menit kemudian, sekitar pukul 5, penyidik senior KPK ini pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki karena Masjid hanya berjarak 50 meter dari rumahnya. Saat di tengah jalan, sekitar pukul 5 lewat 10 menit, Novel mendengar suara motor dari belakang mendekat ke arahnya yang lajunya makin pelan. Ketika Novel Baswedan menoleh, dua pelaku yang mengendarai motor langsung menyiram cairan yang diduga air keras. 5 menit kemudian, sekitar pukul 5.15 menit, warga menolong Novel di masjid dan pukul 5.30 menit, Novel dibawa ke rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading. Air putih-putih itu, sampai ke sana-sana. Sampai ke sana-sana, sampai ke sini. Itu di tempat duduk itu juga banyak air bercacaran waktu itu. Jadi disiram, terus disiram Pak 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 liatnya kepanasan. Kenapa kalau kepanasan? Karena saya lihat jubahnya ditaruh di sini, di depan ini. jubah, sandal, jubah, sandal dengan kopiah. Dilepas itu, karena beliau kepanasan mungkin ya. Dilepas, jadi beliau pakai kaos, berusaha lari ke sana, lari ke masjid. Tapi pada waktu lari, beliau mementur itu. Mementur apa? Nangka. Itu kan ada pangangangka. Itu ada coel di sini. Mementur di situ, tetap berusaha lari. Tapi Bapak Novel baguskan dia karena bekas polisi, jadi tahu pertolongan pertama. Untungnya dia tidak lari kemana-mana, kembali ke masjid, dia tahu bahwa di masjid masih banyak orang. Masih banyak orang, dan disana ada air, wudhu, lalu dikocorkan. Ada kawan saya, ada yang ngomong di pasar katanya. Di pasar udah rame tuh, sangkanya orang mau belanja aja. Terus ada orang pulang sholat sini. Ada yang duduk sini. Ini satu duduk, ini satu berdiri di motor, satunya motor berdiri, pakai helm. Cuma dia buru-buru, karena mules dia gak ngomong inilah. Agak ditegur lah gitu, maksudnya yang pulang sholat gitu. Udah. Terus pas Pak Novel ceritanya nih, Pak Novel keluar, belok kesini, dikrutin, si Anggi sana-nanggi sana. Dari penelusuran tim realitas, beberapa rekaman kamera CCTV di Komplek Rumah Novel Baswedan sudah diamankan polisi. Sebanyak 15 orang saksi juga sudah diperiksa untuk mencari bukti-bukti tambahan identifikasi kedua pelaku. Dulu kan dibanyak busur-busur waktu baru pindah dia itu, di rumah yang dijaga. Oh, dijaga lah. Iya, waktu itu. Hah? Dia belum lama waktu dia itu, waktu dia pindahnya. Saya pikir udah aman kali gak dijaga lagi. Ini buk adang-adang. Empat orang, lima orang, itu busurnya. 15 saksi. Ya, 15 saksi itu yang mengetahui, kemudian yang mendengar, atau melihat, terutama berkaitan dengan saat di samping rumah ya, di samping rumah yang mengetahui yang berapa dia keluar, dan apakah ada yang melihat kendaraan masuk, dan sebagainya. Hari ini dari 15 saksi yang kita berkaitan. Berdasarkan riset tim realitas, jika benar cairan yang disiram ke novel Baswedan adalah air keras, maka inilah sifat dari air keras yang biasanya terdiri dari beberapa saat kimia, seperti asam sulfat, asam klorida, dan asam fosfat. Asam sulfat biasa kita temukan di cairan pembersih toilet, cairan pembersih logam, hingga cairan pada aki mobil. Efek yang terjadi jika kena kulit manusia adalah gatal dan panas. Berikutnya, asam klorida, yang bisa kita temukan di bahan pembersih kaca dan pelarut jamur pada dinding rumah. Sifatnya yang mengangkat kotoran akan menimbulkan rasa terbakar saat kena kulit. Kemudian, asam fosfat, yang biasa dipakai untuk pelicin logam mekanis. Sat korosif ini bersifat melarutkan karat pada besi dan logam seperti tembaga. Efeknya dapat membuat kulit manusia meleleh. Kondisi kesehatan penyidik senior KPK Novel Baswedan memang perlu perawatan khusus. Setelah ditangani rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading, Novel Baswedan lalu dirujuk ke rumah sakit pusat Mata Jakarta. Pemindahan ini dirasa perlu karena luka yang dialami Novel Baswedan ada di sekitar Mata. Namun, atas permintaan keluarga, Novel dirujuk lagi ke rumah sakit di Singapura. hari ini kami sudah konsultasi dengan para dokter mungkin untuk mendapatkan terapi yang lebih baik. Kita merujuk Pak Novel ke Singapura. Mohon doanya, mudah-mudahan kondisi beliau bisa kembali seperti semula. Makan berapa lama? Untungnya, Pak Novel ini begitu terkena, kalau kita kan biasanya kalau terkena cari mobil mau ke rumah sakit. Kalau dia itu terkena langsung cari air, disiram. Sehingga itu pertolongan yang saya rasa tepat ya untuk disebarkan juga ke pendengar supaya lain kali kalau teramuknya itu yang paling pas. Tapi itu air keras juga? Air keras. Dan ini siap untuk? Asam. Jalan di komplek rumah Novel Baswedan yang terkena sisa cairan dari cangkir serangan subuh hasilnya nampak memutih dan remuk. Efek yang sangat melukai ini mengenai bagian mata Novel, bagian tubuh yang menjadi senjata utama para penyidik di KPK untuk membongkar kasus-kasus korupsi. Lantas, apakah serangan subuh ini ada kaitannya dengan kasus yang ditangani oleh Novel Baswedan? Realitas, segera kembali. Terima kasih telah menonton!